Dikisahkan pada saat awal penciptaan, Hawa memakan buah terlarang, lalu memberikan kepada Adam sehingga Tuhan menghukum dengan mengusir mereka dari taman Eden. Waktu demi waktu berlalu, Adam dan Hawa dikaruniai tiga orang anak, Cain, Hebel, dan Seth, dibutakan oleh rasa iri dan dengki, membuat Cain menghabisi Hebel, lalu melarikan diri ke timur, di mana dia dilindungi oleh The Fallen Angel, atau disebut juga The Watchers. Cain kemudian memperbanyak keturunan dan dengan bantuan The Watchers, bersama-sama mereka membangun peradaban industri, kota-kota mereka terus berkembang, menyebarkan kejahatan, dan melakukan pengerusakan terhadap dunia. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya, Tegu Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tentunya saya mendoakan semoga teman-teman sekeluarga sehat-sehat saja. Seperti biasa, saya akan menceritakan tentang sebuah film, yang mana kali ini berjudul Noah, sebuah film yang rilis di tahun 2014, disutradarai oleh Darren Aronofsky, serta dibintangi oleh para aktor yang tentunya sudah kalian kenal, termasuk Tante Jenny dan Mbak Emma. Oke, tidak perlu berlama-lama, jangan minum kopi jika tidak suka, karena mending dikasih ke saya. Dan mari kita mulai ceritanya. Hanya keturunan Seth yang masih setia kepada Tuhan, berada di jalan kebaikan, dan berusaha untuk melindungi apa yang tersisa dari dunia. Salah satunya adalah Lameh, yang pada suatu hari melakukan ritual khusus, untuk menyerahkan tanggung jawab menjaga dunia kepada Noah. Sayangnya, sebelum menyelesaikan ritual tersebut, pasukan manusia datang menyerbu, sehingga Lameh segera meminta Noah untuk bersembunyi. Terungkap bahwa pasukan itu dipimpin oleh Tubal, yang merupakan keturunan Kane. Mereka berencana mendirikan tambang di sana untuk menggali mineral khusus. Tentu saja Lameh menentang, dan sebagai respon segera Tubal Kane melayangkan senjata ke arah Lameh, Tubal bersumpah akan terus berkuasa memerintahkan pasukannya untuk merampas apapun yang diinginkan dan menghabisi siapapun yang berani menghalangi. Setelah melakukan hal brutal, Tubal Kane merampas kulit ular dari lengan Lameh. Melihat hal itu, Noah segera melarikan diri sejauh mungkin. Lalu beberapa dekade kemudian, Noah telah menjadi seorang pria yang telah berkeluarga suatu hari ketika sedang mengumpulkan tumbuh-tumbuhan bersama dua putranya, Shem dan Ham. Setelah menegur Ham, memetik bunga, karena seharusnya manusia hanya boleh mengambil apa yang dibutuhkan dari alam, tiba-tiba saja setitik air jatuh dari langit. Dan ketika menyentuh tanah, air itu menumbuhkan kembali bunga yang Ham petik. Menganggap ini sebagai suatu pertanda, Noah bergegas mengajak anak-anaknya untuk pergi dari sana. Tetapi, seketika mereka terhenti karena melihat seekor makhluk yang berlari dalam kondisi terluka parah. Ketika mendekat, Noah menemukan tombak atau anak panah yang patah di perut makhluk itu sehingga menyebabkannya mati. Di saat yang sama, para pemburu datang mengklaim bahwa makhluk itu adalah buruannya. Noah hanya diam tak bergeming, tapi ketika para pemburu menyerang, barulah Noah bertindak. Setelah menghabisi para manusia kejam, Noah dan putranya memberikan upacara pemakaman yang layak kepada makhluk malang tersebut. Saat malam, mereka pun kembali ke rumah di mana Noah disambut oleh istrinya Namah yang sedang menggendong putra ketiga mereka, yaitu Javet. Noah menceritakan segalanya, termasuk tentang setitik air dan bunga yang tumbuh dengan cepat. Namun Namah berpikir, mungkin saja suaminya merasa kelelahan sehingga harus beristirahat. Beberapa waktu kemudian, Noah tiba-tiba berada di daratan mati, di dekat sebuah gunung. Dan pria itu pun menyadari kakinya sedang berdiri di atas tanah yang basah oleh darah. Dia juga melihat bunga yang mekar, dan di saat yang sama dia juga melihat seluruh daratan terendam air, bahkan menenggelamkan semuanya. Hal itu membuat Noah terbangun, lalu kepada Namah, Noah menjelaskan bahwa itu bukanlah mimpi biasa, melainkan pesan dari Tuhan tentang bencana besar yang akan datang. Selain itu, Noah juga menyadari bahwa gunung yang muncul di mimpinya adalah lokasi tempat tinggal sang kakek. Jadi dia mengajak seluruh anggota keluarganya untuk menuju ke sana. Setelah melakukan perjalanan panjang, mereka tiba di sebuah tambang mineral khusus biasa disebut Zohar yang terbengkalai. Di sana mereka menemukan mayat yang tergeletak di mana-mana yang kemungkinan adalah kelompok pengembara. Tiba-tiba saja, Shem memanggil karena dia menemukan seorang gadis yang tak berdaya. Diketahui gadis itu bernama Ila, baru saja Namah berusaha merawatnya mendadak terdengar suara manusia-manusia jahat yang datang menyerbu. Tak punya pilihan lain, Noah segera mengajak keluarganya berlari, serta membawa Ila ke daratan mati. Itu membuat sebagian besar manusia jahat berhenti karena ketakutan, sementara yang lain masih terus mengejar. Sehingga Noah harus menyerahkan tanggung jawab selanjutnya kepada Shem karena dirinya akan menahan para penjahat. Lagi-lagi, sangat mengejutkan. Beberapa saat kemudian, Noah terbangun mendapati diri dan keluarganya selamat. Mereka didekati oleh The Watchers yang ternyata mengenali Noah sebagai keturunan Seth. Samyaza, sang pemimpin, merasa tidak senang dengan apa yang ditemukan oleh salah satu anak buahnya, yaitu Oak. Seharusnya Oak menghabisi keluarga itu, yang dianggap sebagai pengkhianat Tuhan. Noah menjelaskan bahwa Tuhanlah yang mengutusnya, tetapi Samyaza yang terlalu sering dikhianati sudah tidak bisa percaya lagi. Dia hanya melangkah pergi, membawa serta kelompoknya, termasuk Oak. Saat malam, Namah masih merawat Ila. Mengatakan bahwa luka yang dialami akan membuat Ila tidak bisa memiliki anak. Tak berselang lama, Noah mendengar suara yang ternyata dari Oak. Dia membimbing keluarga Noah sembari menceritakan apa yang terjadi. Para Watcher, atau saat itu mereka masih disebut malekat, awalnya diciptakan dari cahaya. Mereka merasa kasihan akan apa yang menimpa Adam, sehingga memutuskan untuk membantu. Dan ternyata itu membuat Tuhan murka, sehingga mengeraskan tubuh malekat dengan lumpur sampai akhirnya menjadi batu. Tak ada jalan pulang, Watcher melanjutkan niatnya membantu manusia. Membagikan ilmu pengetahuan agar manusia dapat membangun kehidupan. Sayangnya, manusia tidak hanya menjadi semakin kuat, tapi juga sangat kejam. Tanpa alasan yang jelas, mereka menangkap dan membantai kaum Watcher. Sampai akhirnya kakek Noah, Methuselah datang menghunuskan pedang untuk menghanguskan dunia serta menghancurkan para manusia jahat. Kini para pengawas tidak bisa lagi mempercayai manusia, apalagi menerima kenyataan bahwa Tuhan telah berpesan lewat manusia seperti Noah. Namun Og mengaku bahwa hati kecilnya masih percaya, terutama saat menatap Noah. Yang mana membuat Og terkenang kembali akan Adam, seseorang yang menjadi alasan mengapa dirinya rela dihukum oleh Tuhan demi membantu manusia. Setelah melakukan perjalanan dengan bimbingan Og, tibalah mereka di hadapan gunung subur yang sama persis seperti di dalam mimpi Noah. Sementara yang lainnya beristirahat, Noah dan Shem mendaki gunung sampai akhirnya mereka menemukan seorang pria yang masuk ke dalam gua. Mereka mengikuti, dan ketika tiba Noah segera mengenali bahwa pria tua itu adalah Methuselah kakeknya sendiri. Setelah perbincangan bahasa bahasi yang singkat dalam menyambut cucu dan cicit, Methuselah menyentuh kening Shem untuk membuat pemuda itu tertidur. Karena apa yang akan dirinya bicarakan bersama Noah terlalu berat bagi seorang bocah. Sembari menikmati teh, Methuselah menjelaskan ayahnya telah meramalkan bahwa Tuhan akan menghancurkan dunia jika manusia terus melanjutkan perilaku buruk mereka. Dan ternyata, ramalan itulah yang beberapa waktu terakhir menghantui Noah. Noah menjelaskan bahwa kehancuran tidak dapat dihindari, Tuhan akan membunuh dunia dengan air. Lalu memberikan kehidupan yang baru. Mungkin itulah maksud dari pesan yang dikirimkan kepadanya. Tiba-tiba saja Noah menyadari bahwa sang kakek telah menaruh sesuatu ke dalam teh. Sehingga secara tiba-tiba Noah mendapati diri sedang berada di dalam gua yang kosong lalu mulai terisi dengan air. Ketika tenggelam, Noah melihat sesuatu yang luar biasa besar diatasnya. Dan semua hewan-hewan mulai berenang menuju ke sesuatu tersebut. Seketika Noah terbangun setelah melihat cahaya yang menyilaukan. Ternyata penglihatan tersebut untuk menjelaskan lebih banyak. Dimana ternyata air dimaksudkan untuk membersihkan dunia. Agar Tuhan bisa mengisinya kembali dengan kehidupan baru. Kini Noah yakin bahwa mereka bisa bertahan saat banjir terjadi. Dan iya, untuk itu, Methusalah memberikan sebutir benih yang diklaim berasal dari Taman Eden. Beberapa waktu kemudian, Noah kembali ke keluarganya mengabarkan tentang akhir dunia. Yang merupakan hukuman dari Tuhan kepada umat manusia. Dan keluarga itu ditunjuk sebagai penyelamat bagi hewan-hewan yang tak berdosa. Kemudian, Noah menanam benih dari Eden dan menyadari bahwa dirinya harus membangun bahatera. Mengikuti petunjuk dari mimpi demi bertahan dari banjir besar. Keesokan paginya, Noah melihat Oak yang sedang dipukuli oleh para Watcher. Karena dianggap sebagai pengkhianat. Noah segera menghampiri dan memohon bantuan. Tetapi Semyaza menganggap hal itu tidak ada gunanya. Karena mereka telah dibuang oleh Tuhan akibat membantu manusia. Keduanya nyaris baku hantam karena Noah terus berusaha meyakinkan. Sampai akhirnya, tiba-tiba saja air muncul dari tanah. Tepat di mana benih itu ditanam. Air kemudian mengalir ke segala arah. Membuat tanah menjadi subur. Sehingga mengembalikan kehidupan dalam bentuk pohon-pohon yang menjulang tinggi dan indah. Tentu saja ini adalah sebuah pertanda yang tak bisa dibantah. Dan akhirnya, membuat para Watcher ikut membantu Noah membangun Bahtera. Tahun demi tahun berlalu, dan air terus mengalir ke seluruh dunia untuk mencapai hewan-hewan. Bagi yang meminumnya, maka akan segera pergi menuju ke tempat keluarga Noah yang sedang bekerja keras membangun Bahtera. Lalu ditampilkan anak-anak Noah yang kini telah tumbuh dewasa. Shem dan Ila menjalin hubungan khusus. Shem begitu mencintai Ila dengan tulus. Namun Ila selalu merasa tidak pantas karena menyadari bahwa dirinya tidak bisa memberikan keturunan kepada Shem. Hari itu, untuk pertama kalinya, burung-burung terbang masuk ke dalam Bahtera dan menempati ruang yang telah disediakan untuk mereka. Ini menandakan bahwa badai akan segera datang karena cukup berisik, maka Namah berusaha membuat ramuan khusus dengan beberapa daun. Dan ternyata itu berhasil membuat hewan-hewan itu tertidur bagai dibius. Noah menjelaskan kepada Javet bahwa setiap hewan yang datang berpasang-pasangan. Dan setelah bencana berakhir, mereka akan berkembang biak untuk mengisi kembali dunia. Mendengar hal itu, Ham yang masih sendiri menghampiri mengatakan bahwa dirinya dan juga Javet membutuhkan pasangan seperti yang lainnya. Tetapi Noah mencoba menjelaskan dan meyakinkan bahwa Tuhan akan selalu memberikan apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang mereka inginkan. Tak lama kemudian, ular-ular dan hewan melata lainnya juga datang sehingga membuat Javet ketakutan. Noah mengingatkan bahwa tidak ada satu jenis hewan pun yang akan ditinggalkan, bahkan termasuk hewan pemangsa. Beberapa waktu kemudian, Ham yang masih kesal berada di dalam hutan bersama Javet. Mereka melihat dua orang gadis yang kebetulan lewat sehingga membuat Ham yang penasaran memberanikan diri untuk mengikuti tanpa menyadari seorang pria muncul dan mencoba menyerang. Namun tiba-tiba saja pria itu mati karena ada pria lain yang segera menghabisinya. Terungkap bahwa dia adalah Tubal-Kain, satu-satunya raja di dunia. Tapi Ham menyebutkan bahwa tidak ada raja di taman Tuhan. Seharusnya itu membuat Tubal-Kain marah, tapi kali ini dia malah tertawa. Ham kemudian membawa Tubal-Kain dan pasukannya untuk menemui Noah di lokasi Bahtera sama seperti sebelumnya. Tubal-Kain mengklaim bahwa tanah itu adalah miliknya termasuk Bahtera Noah. Dengan tegas, Noah menolak dan memaksa Ham kembali. Jika Tubal-Kain tetap bersikeras, maka pertempuran akan terjadi karena Noah tidak sendiri. Tubal-Kain mengatakan bahwa Tuhan telah meninggalkan kaumnya. Selain itu, Tubal juga mengucapkan sumpahnya untuk merampas apapun yang ada di bumi, mengingatkan Noah kembali akan pembunuh ayahnya. Segera Noah mengakui bahwa dirinya adalah keturunan Seth yang akan melindungi makhluk-makhluk tak berdosa dari para manusia jahat. Akhirnya Tubal pun pergi, tapi dia berjanji akan kembali dengan membawa pasukan yang berkali-kali lipat lebih banyak untuk merampas Bahtera. Setelah meninggalkan Noah, Tubal-Kain memerintahkan orang-orangnya untuk membuat lebih banyak senjata dan mengumpulkan pria-pria untuk dijadikan prajurit demi melawan para raksasa. Dalam beberapa hari ke depan, semuanya pun mulai bekerja keras, namun kem mereka hancur akibat kawanan hewan yang melintas menuju ke Bahtera Noah. Pada suatu hari, Ila menghampiri Noah untuk mengatakan bahwa mungkin dirinya akan pergi karena merasa tidak bisa menjadi wanita yang diinginkan Shem. Noah mencoba membantah karena kehadiran Ila saja sudah merupakan anugerah terindah bagi keluarga mereka. Sayangnya, ucapan tersebut membuat Ila semakin terpuruk dan segera pergi setelah meminta Noah untuk mencari seorang istri bagi Shem. Beberapa waktu kemudian, saat malam hari, Noah menyusup ke dalam kem atau mungkin sudah bisa disebut sebagai desa. Melihat manusia-manusia yang mehuninya sudah sangat banyak. Di sana Noah menyaksikan semua kekejaman, mulai dari membunuh sampai dengan menjual anak-anak mereka demi mendapatkan makanan. Dan juga menyaksikan bagaimana para prajurit melempar seekor kambing sebagai pertukaran yang segera dicabik-cabik oleh para penduduk. Selanjutnya, Noah melihat hujan api yang turun ke desa dan darah yang membasahi tanah. Merasa ketakutan, Noah pun segera pergi dari desa itu dengan tangan hampa. Keesokan harinya, Noah tiba di Bahtera menjelaskan bahwa tidak ada gadis bagi Ham. Dan Ham harus membantu saudaranya membangun Bahtera. Menjadi seorang pria bukanlah dengan memiliki pasangan, tetapi bagaimana seseorang itu bisa tabah menjalani hidup, melakukan apa yang harus dilakukan. Merasa terhina, Ham memutuskan untuk melarikan diri dan ilah pun mengejarnya. Namah menghampiri dan menanyakan apa yang terjadi. Noah menjelaskan bahwa kejahatan ada di dalam setiap diri manusia. Oleh karena itu, setelah Bahtera selesai, mereka semua akan mati bersama. Seperti manusia-manusia lainnya. Tidak bisa menerima hal itu, Namah kemudian menemui Methusalah untuk meminta bantuan bagi anak-anaknya. Tapi pria tua itu setuju dengan Noah bahwa manusia telah melakukan pengerusakan terhadap dunia sehingga pantas menerima hukuman dari Tuhan. Sementara itu, Ham nekat menyelinap ke desa untuk mencari pasangannya. Merasa bingung dengan kondisi yang sangat kacau balau, Ham malah terjatuh ke dalam kuburan masal di mana ia menemukan seorang gadis bernama Nyle. Nampaknya gadis itu berusaha melindungi diri dengan bersembunyi di antara mayat-mayat keluarganya. Ham berjanji tidak akan menyakiti bahkan berbagi apa yang dia miliki. Sebelum menawarkan, agar bersama-sama melarikan diri. Sayangnya, Nyle terlalu takut untuk beranjak sehingga mau tidak mau, Ham harus bersabar sedikit lebih lama lagi. Kembali ke Bahtera, Noah yang merasa khawatir menyuruh Shem untuk menemukan Ham dan Ila. Ila sendiri bertemu dengan Methusalah yang sedang mencari buah beri. Dalam perbincangan mereka, terungkap bahwa Ila sebenarnya sangat menyayangi keluarga Noah yang telah menyelamatkan dirinya. Oleh karena itu, Ila ingin memberikan yang terbaik bagi Shem. Seketika gadis itu menyadari bahwa Methusalah telah memberkati dengan menyentuh perutnya. Ila yang merasakan sesuatu segera mundur, lalu Methusalah meminta Ila pergi untuk menemui Shem. Adegan kemudian menampilkan Noah dan para Watcher. Akhirnya berhasil menyelesaikan Bahtera. Tiba-tiba saja, langit menjadi sangat gelap diikuti dengan turunnya hujan deras yang menjadi sebuah pertanda awal dari bencana. Selain itu, juga ditampilkan Ham yang menarik Nail untuk segera menuju ke Bahtera. Serta Tubal-Kane yang telah bersiap dengan senjata mutakhirnya. Pada awalnya, dia menembakkan senjata itu ke langit menuntut Tuhan untuk memberikan petunjuk. Lalu menyadari bahwa dirinya tidak mendapat petunjuk apapun, Tubal-Kane kini memerintahkan pasukannya untuk menyerang Noah. Kembali ke Bahtera, mengetahui hanya Shem dan Ila yang kembali. Segera Noah berlari untuk mencari Ham. Sementara Ham sendiri masih berlari bersama Nail menghindari pasukan Tubal-Kane yang juga sedang menuju ke Bahtera. Tiba-tiba saja, sangat disayangkan, kaki Nail terkena perangkap beruang. Dengan segenap kekuatan, Ham berusaha melepaskan dan melindungi gadis itu dari pasukan Tubal-Kane yang mendekat. Lalu di saat yang sama, Noah menarik Ham untuk pergi, meninggalkan Nail yang akhirnya tewas akibat terinjak-injak oleh prajurit. Tak lama kemudian, Tubal-Kane dan pasukannya tiba di mana para Watcher telah membuat pagar untuk melindungi keluarga Noah dan juga Bahtera. Pertempuran tak dapat dihindari, makhluk raksasa itu bertarung dengan sangat ganas menghantam prajurit Tubal-Kane bagai lalat. Setelah kembali ke Bahtera dan memastikan keluarganya aman, kini Noah ikut berjuang dengan para Watcher. Sangat disayangkan, Samiazza tertembak, segera Tubal-Kane dan para pasukannya menyerbu. Samiazza hanya bisa memohon ampun dan berharap kali ini Tuhan mau mendengarnya. Lalu, tiba-tiba saja, keajaiban pun terjadi. Tentu saja melihat hal itu membuat para Watcher semakin ganas karena kini dosa-dosa mereka telah diampuni dan segera mereka akan dipanggil ke surga. Sementara itu, di tengah-tengah pertempuran, Tubal-Kane yang licik mengambil kesempatan untuk menyelinap ke dalam Bahtera. Beberapa manusia jahat juga berhasil mencapai pintu Bahtera. Tapi untungnya, Shem bertindak cepat bersama-sama dengan Noah. Mereka berhasil menyingkirkan para penyusup. Kini yang tersisa hanya Oak bersama manusia-manusia yang tak mungkin bisa dihadapi. Oak mengucapkan selamat tinggal kepada Noah, lalu meledakkan tubuh batunya sebagai upaya terakhir menjauhkan para manusia jahat. Bersama dengan itu, air pun mulai muncul dari tanah seperti ledakan. Tubal-Kane berusaha lebih keras untuk melubangi Bahtera agar bisa masuk, lalu ditampilkan juga Methusalah yang menemukan buah beri kesukaannya dan akhirnya gelombang setinggi gunung seketika menghantam Bahtera dan menenggelamkan seluruh daratan. Sementara Noah berkumpul kembali bersama keluarga, terdengar jeritan manusia-manusia yang masih bertahan di luar sana. Noah dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada yang boleh memberikan pertolongan karena ini adalah hukuman dari Tuhan yang harus mereka terima. Beberapa waktu kemudian, keluarga Noah berkumpul untuk makan bersama. Pada momen ini, Noah menceritakan tentang awal mula penciptaan di mana segalanya sangat seimbang dan sempurna. Dosa pertama manusia dilakukan oleh Adam dan Hawa yang telah memakan buah terlarang. Nantinya setelah banjir besar, maka surga akan terbuka kembali. Namun kali ini, tidak ada manusia yang menghuni sehingga kehancuran tidak akan terjadi. Sementara itu, Ham yang mengetahui keberadaan Tubal-Kain di dalam Bahtera, diam-diam memberikannya makan dengan alasan untuk membalas perbuatan Noah yang membiarkan Nael mati. Sangat mengejutkan, Tubal-Kain secara tiba-tiba mengambil hewan kecil yang sedang tidur lalu memakannya. Dia mengatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan gambarannya untuk berkuasa di atas dunia, bukan malah melayani hewan yang lebih rendah derajatnya seperti yang dilakukan Noah. Lalu, Tubal-Kain juga membagikan daging hewan itu kepada Ham. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Kini kondisi dunia telah benar-benar tenggelam, sama sekali tak terlihat adanya daratan. Pada suatu malam, Ila terbangun karena merasa tak enak badan. Saat memberikan ramuan, Namah menyadari bahwa Metusalah telah memberkati Ila dengan kesembuhan yang mana memungkinkan Ila untuk mengandung. Ila pun menangis karena merasa bahagia yang teramat sangat. Sebaliknya, Namah merasa khawatir karena tentunya Noah akan menentang kehamilan tersebut. Sesuai dengan dugaan, beberapa waktu kemudian, ketika memohon pemberkatan, Noah benar-benar terkejut mengetahui tentang kehamilan Ila dan Namah mengakui bahwa dirinya meminta tolong kepada Metusalah yang mana Noah menganggap hal itu sama saja dengan menentang rencana Tuhan. Merasa benar-benar bingung, Noah pun segera berlari keluar untuk memohon petunjuk kepada Tuhan. Namun sangat disayangkan, sama sekali tidak ada tanda-tanda yang mana mengharuskan Noah untuk membunuh cucunya sendiri ketika lahir nanti. Di tengah-tengah tangisan Ila, tiba-tiba saja hujan berhenti yang mana Ila berpikir bahwa itu suatu berkat dari Tuhan kepada janin yang dikandungnya. Tetapi Noah tidak berpikir demikian, pria itu memutuskan jika nantinya bayi yang lahir adalah laki-laki, maka dia akan menjadi manusia terakhir. Tapi bila perempuan, maka Noah terpaksa harus mengakhirinya demi mencegah kelahiran manusia-manusia baru. Tentu saja Shem tidak tinggal diam dan berusaha membela anaknya. Namun Noah hanya mengabaikan. Beberapa waktu kemudian, Javed menyambut seekor gagak yang sebelumnya dia kirim. Karena cakarnya bersih, maka berarti burung itu tidak berhasil menemukan daratan. Kemudian, keduanya berkumpul dengan Shem dan Ila yang sedang mempersiapkan rakit untuk melarikan diri dari Bahtera. Meskipun tidak ada daratan, keputusan tetap tidak berubah. Semua itu demi menyelamatkan bayi mereka. Nama kembali menemui Noah berharap agar Noah menjatuhkan hukuman kepadanya yang bersalah karena telah meminta bantuan itu salah. Noah berpendapat ini bukan hanya tentang satu tapi semua manusia pantas mendapatkan hukuman. Ini bukanlah kekejaman melainkan keadilan meskipun harus kehilangan keluarga dan orang yang dicintai. Sementara itu Tubal Ken mengetahui tentang kehamilan Ila dan meminta Ham untuk membawa Noah kehadapannya. Sebenarnya Ham merasa ragu tapi Tubal Ken dengan licik mengingatkan kembali bahwa Noah telah membuat Nihil mati dan kini hendak membunuh calon keponakannya. Untuk membuat rencana itu masuk akal Tubal Ken membunuh hewan lain yang mana nantinya akan dibuat seolah-olah hewan-hewan bertingkah aneh dan saling membunuh. Sementara itu di luar Noah yang mengetahui rencana Shem dan Ila segera membakar rakit demi mengagalkan kepergian mereka di saat yang sama Ila telah memasuki masa bersalin sehingga Nama segera membawa gadis itu ke dalam Bahtera. Dengan menggenggam sebilah pisau di tangan Shem telah siap untuk menghabisi sang ayah namun belum sempat melancarkan Hem telah lebih dulu menjalankan rencananya untuk membawa Noah ke hadapan Tubal Ken ketika masuk dalam perangkap segera Tubal Ken menyerang keduanya bertarung sengit di hadapan Hem pemuda itu hanya terdiam dalam kebingungan untuk menentukan keberpihakan Sementara itu Ila telah melahirkan bayi kembar yang dua-duanya dalam keadaan sehat Namah mengatakan bahwa keduanya berjenis kelamin perempuan hal itu membuat Shem berjanji kepada Ila bahwa Noah tidak akan melukai anak-anak mereka kembali ke pertarungan Tubal Ken berhasil menumbangkan Noah dan kini dia hanya perlu mengakhirinya namun Tuhan berkehendak lain Bahtera secara tiba-tiba menghantam puncak gunung sehingga membuat semua orang terpental kini geliran Noah yang hendak mengakhiri pertarungan tapi Shem malah datang untuk menyerang sang ayah dan keadaan pun berbalik lagi dengan Tubal Ken yang diuntungkan ia akan menghabisi Noah merebut keluarganya untuk membangun dunia baru sesuai keinginan akhirnya di saat-saat paling krusial Ham menunjukkan keberpihakannya dengan menikam Tubal Ken dan mengakhiri pertarungan yang sengit itu sebelum kematiannya Tubal Ken mendekati Ham menyerahkan kulit ular yang dulu direbutnya dari lameh dan mengatakan bahwa kini Ham telah menjadi seorang manusia sejati karena telah mengambil nyawa manusia lain Noah segera bangkit dan meyakini bahwa semua yang terjadi sudah ditakdirkan oleh Tuhan dia meninggalkan Ham yang menyinggung tentang Nihil kemudian Noah menemui cucunya yang baru saja lahir dan mengabaikan semua ucapan nama tentang bayi kembar perempuan yang diakini sebagai anugerah dari Tuhan untuk melengkapi keluarga mereka tidak ada yang bisa dilakukan Ila selain memohon agar diberi kesempatan untuk meredakan tangis bayinya setelah itu Noah bersiap dengan belati dan akhirnya sementara Ila menangis Noah meletakkan pisau memutuskan untuk tidak mengakhiri cucunya dan memohon ampun kepada Tuhan tak lama kemudian Shem terbangun dan segera berkumpul bersama keluarganya di saat yang sama seekor burung merpati datang membawa ranting seolah mengabarkan bahwa daratan telah ditemukan adegan kemudian menampilkan beberapa minggu telah berlalu dimana keluarga Noah dan seluruh hewan-hewan yang menghuni Bahtera telah menemukan kehidupan baru di sebuah pulau namun Noah tidak bersama mereka pria itu mengasingkan diri di gua meminum anggur sampai mabuk sebagai bentuk penyiksaan diri pada suatu hari Shem dan kedua saudaranya datang ke gua dimana mereka menemukan sang ayah tergeletak tak berdaya Shem dan Javet segera membantu menyelimuti Noah hanya Ham yang masih berdiri melihat dari kejauhan lalu melemparkan kantong berisi kulit ular dan akhirnya memutuskan pergi menjauh dari keluarganya ketika hendak memulai perjalanan Ham bertemu dengan Ila dan menjelaskan bahwa dirinya tidak pantas berada di tengah-tengah keluarga setelah Ham pergi ditampilkan pada suatu hari Noah berbincang dengan Ila Ila masih penasaran mengapa Noah tidak jadi melakukan eksekusi Noah menjelaskan bahwa dia merasakan kasih sayang dan kemurnian hati saat melihat bayi-bayi itu tapi di sisi lain Noah telah menentang perintah Tuhan dan mengecewakan keluarganya oleh karena itu dirinya pantas untuk hidup sendiri sampai akhir hayat Ila mengungkapkan bahwa dia tidak setuju dengan Noah karena percaya bahwa Tuhan mengizinkan Noah untuk memilih dan karena Noah memilih kasih sayang maka Tuhan memberikan mereka kesempatan kedua untuk menjadi makhluk yang lebih baik mendengar hal itu Noah pun akhirnya tercerahkan sehingga memutuskan untuk kembali bersama keluarganya dan tentunya bersatu kembali dengan sang istri yang sangat ia cintai film pun ditutup dengan menampilkan Noah yang menggunakan kulit ular untuk memberkati anak-anak dan cucu-cucunya memberikan mereka tanggung jawab mengisi dunia dengan kebaikan lalu pada saat yang sama terlihat cahaya indah di langit yang diakini sebagai pertanda bahwa Tuhan memberkati mereka dan tamat ada banyak hal yang mengundang perdebatan dalam film ini karena merupakan reinterpretasi penting dari salah satu kisah dalam kitab beberapa agama namun perlu diingat bahwa sang sutradara tidak pernah menganggap interpretasinya lebih benar atau lebih akurat dari kisah yang sebenarnya sebaliknya dia menggunakan narasi Noah sebagai kesempatan untuk menyelidiki perbedaan antara keyakinan beberapa agama dan keputus asaan manusia tentang nasib mereka sendiri bagi penonton yang merasa film ini mengubah kisah aslinya tentu akan sulit menerima saya tidak menyalahkan hal itu karena tidak sedikit dari penonton yang lebih menyukai adaptasi tanpa mengubah cerita asli hanya saja yang disayangkan adalah semua kontroversi tersebut telah mengalihkan perhatian dari kualitas film yang sebenarnya ingin menawarkan sesuatu yang kuat bagi seluruh kalangan penonton malahan perubahan-perubahan yang dianggap kontroversi ini membuat Noah menjadi lebih menarik untuk ditonton sekali lagi untuk ditonton untuk menghibur diri bukan untuk diimani karena film ini bukanlah semacam propaganda atau bertujuan untuk menyesatkan melainkan sebuah kisah terkait dengan sifat manusia dan misteri penciptaan dari kisah yang sebenarnya mengundang pemikiran dalam perjalanan seorang pria baik yang terus berusaha melakukan hal yang dia yakini meskipun harus menghancurkan hidupnya sendiri hampir semua dalam film ini sangat menarik bagi saya terutama tentang latar belakang seperti penciptaan dosa pertama manusia pembunuhan menyebarnya kejahatan di muka bumi bagaikan virus bahkan tentang The Fallen Angel atau The Watchers CGI-nya juga luar biasa apalagi di tahun 2014 menampilkan bencana banjir yang benar-benar mengerikan ditambah lagi teriakan para manusia yang mencoba bertahan hidup di puncak gunung memohon ampun dan berharap agar diizinkan masuk ke dalam batera ini cukup bikin merinding tapi ya pada akhir film saya juga tidak bisa memungkiri memang ada bagian yang menghantam keras pikiran saya dan saya yakin inilah puncak dari kontroversi yang membuat film ini tidak tayang di bioskop dalam negeri kita tapi nya lagi mungkin sebaiknya saya simpan di dalam hati saja karena seperti yang saya ungkapkan dalam video alur cerita Exodus Gods and Kings saya paham betul bahwa agama adalah hal yang sangat sensitif apalagi di zaman sekarang oleh karena itu saya memutuskan untuk tidak menjabarkannya cukup menikmati film sebagai hiburan ambil yang baik dan buang yang buruk baik mungkin segitu saja teman-teman mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata atau penyampaian saya yang menyingkung kalian buat yang ingin merequest film silahkan tuliskan di kolom komentar atau buat yang malu-malu silahkan DM ke Instagram saya di atekugusto insyaallah pasti akan dibaca mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share like dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini saya Gusto sampai jumpa di video selanjutnya tetap semangat tetap bersyukur setiap hari dadah selamat menikmati selamat menikmati